Masih di Borgol bersama saya, Bang Jek Ini ada DPO yang kemarin, Kepalo Cabang PT.DHD Akhirnya pelariannya berhasil diberhentikan Pak Polisi Jadi, Kepalo Cabang DHD ditangkap di kontraannya di daerah Bantul Tepatnya di Yogyakarta Bagaimana informasi? Kita pantau, di pantauan Bang Jek Usai sudah pelarian Kepala Cabang PT.DHD Jambi Ali Mansutrisno Ditangan Subdit Jatan Ras di Treskrim Mumpol Dajambi Tersangka kasus investasi bonong pengembang biakan ikan lele itu diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Polkas Wandi Irwan mengatakan Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ali Mans selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran kepolisian Namun pelarian Ali Mans terhenti di salah satu rumah di Bantul, Yogyakarta Saat ditangkap, Ali Mans tidak sendiri, melainkan sedang bersama keluarganya Dalam kasus ini ada 1950 kolam yang disita polisi Dengan nilai 10 juta rupiah untuk satu kolamnya Sehingga jika ditotalkan, kerugian korban dalam perkara ini diperkirakan mencapai 19,7 miliar rupiah Sekitar 1.975 kolam Jadi nilainya, kalau kita kalikan 10 juta rupiah per satu paket Investasi ini bernilai 19,750 miliar rupiah Kemudian untuk tersangka sendiri, itu atas nama AS Ini sudah lama kita cari, kita cari di wilayah Jambi, kemudian di luar kota Jambi Sehingga hasil penyelidikan ala kota kita, tersangka ini berpindah-pindah Kemarin kita temukan tersangka di daerah Bantul, Yogyakarta Saat ini terhadap tersangka Aliman sedang dilakukan pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian Dengan kemungkinan adanya tersangka lain Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aliman akan dijerat pasal 378 dan 372 Tetang penipuan atau penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!